Firman Tuhan di kitab Ibrani Asal yang keempat ayat 12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan rok Sendi-sendi dan sum-sum Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Kita belajar disini bagaimana firman Tuhan itu dikatakan hidup dan kuat Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Kalau pisau itu kan ada satu sisi yang dipakai untuk memotong Sisi yang lain itu tidak tajam Sering digunakan itu untuk membantu menekan Kalau kita sedang misalnya potong daging Atau memotong ke sesuatu yang cukup keras Tapi kalau dikatakan pedang Biasanya bermata dua Jadi kedua sisinya itu tajam Jadi kalau pedangnya ditusukan maka dia itu memisahkan bagian yang dipisahkan oleh kedua sisi mata pedang tersebut Nah dikatakan disini ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan rok Sendi-sendi dan sum-sum Lalu ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Kalau kita baca kata firman disini dipakai kata logos ya Firman yang umum Firman yang kita baca ya kita dengar dari kejadian sampai dengan wahyu ini semuanya firman Firman logos firman yang tertulis Firman ini kalau kita baca kita renungkan Itu akan tentunya dengan tuntunan rok kudus ya Akan membentuk pola pikir kita Cara berpikir kita Lalu Karena diperkaya dengan pengalaman bersama Tuhan Lalu ada Rema Rema itu firman logos ini yang pada saat tertentu pada titik tertentu dia berbicara Dan seringkali dia berlaku hanya spesifik pada saat tertentu pada saat itu ya Pada orang tertentu Sebagai contoh yang paling sering mungkin kita dengar ketika Yesus berkata kepada Simon Waktu itu Yesus berjalan di atas air dan murid-murid mengira itu hantu Lalu Tuhan berkata tenang ini aku Lalu Simon berkata Tuhan kalau itu engkau suruhlah aku berjalan di atas air Ya datang mendapatkan engkau Lalu Yesus berkata Kam Ayo datanglah Nah kemudian Simon melangkah keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air Nah itu ketika Yesus berkata ayo datanglah Kam ya Itu Rema Firman yang spesifik kepada Petrus pada saat itu Dan ketika dilakukan terjadi mujizat Tapi setelah itu ya Petrus gak bisa Atau kita membaca kisah itu lalu kita meniru kita jalan di atas air Sekalipun itu di Danau Tiberias tempat kejadian itu berlangsung lebih dari 2000 tahun yang lalu Ya gak bisa ya Jadi itu bedanya firman tertulis ya Firman secara umum Firman Logos Dengan firman Rema Ada hamba Tuhan yang mengatakan firman Logos itu seperti perigi ya Sumur Sumber mata air Lalu kalau kita ambil satu cedok ya dengan ember misalnya Nah itu pada saat kita ambil itu Ya kita pakai misalnya buat mandi atau buat minum Nah itu seperti rema itu Bagian dari Logos itu yang dihidupkan oleh Rokudus Nah kalau kita dapat rema itu sangat menggairahkan ya Sangat Karena Kalau kita ingat Yohanes 6 ayat 63 Yesus berkata Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup Nah itu rema ya Ketika aku berbicara kepada engkau Kepada Engkau yang mendengar Nah itu Rema Firman yang Merupakan kehidupan Dan itu istilahnya ada energi yang menyertainya Waktu kita percaya Kita lakukan Apa yang diperintahkan Maka mujizat terjadi Waktu Yesus memerintahkan Simon Untuk pergi ke sungai Mancing ikan Dan ikan pertama yang ditangkep Yesus bilang buka mulutnya Nanti kamu akan ketemu mata uang disitu Lalu bayarkan pajak buat kamu dan buat aku juga Nah Simon pergi memancing ke danau Ya mungkin dia nangkep banyak ikan Tapi yang jelas ikan pertama Dibuka mulutnya itu ada mata uang Setelah itu gak bisa Dia pakai pengalaman dia itu untuk Pergi lagi Mancing ikan Lalu buka mulutnya Dan berharap dapatkan Mata uang seperti itu lagi Ya karena Itu berlakunya spesifik pada saat tertentu Jadi Sebenarnya yang membuat kehidupan Kristen itu menggairahkan Karena kita Kaya dengan Rema Ya mati sempat Ayat 4 berkata Manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman Dari setiap Rema Yang keluar dari mulut Allah Di sisi lain ya Kita perlu baca firman ini terus Walaupun Tidak selalu mendapatkan firman Yang bersifat Rema Spesifik buat kita Tapi kita baca terus Dari kejadian sampai wahyu Nah itu firman Firman Logos Itu menolong kita Untuk kita ini Memahami secara keseluruhan Kehendak Tuhan Dan juga kita menguji Setiap saat kita merasa Mendapatkan Rema Kita uji dengan firman Tuhan juga Ya makanya dikatakan disini Firman Allah Hidup dan kuat Firman Logos ini Hidup dan kuat Dan lebih tajam Daripada pedang bermata Dua manapun Karena ia memisahkan Jiwa dan roh Ini surat kepada orang Ibrani Nah ini di perjanjian baru Ketika kita sudah lahir baru Terima Tuhan Yesus Roh kita itu penurut Roh kita itu Perfect Sempurna Ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Roh kita itu Tidak bisa berbuat dosa Itu dikatakan Di surat Yohanes Ya Yang lahir dari Allah Tidak bisa berbuat dosa Ya Tapi kita masih punya jiwa Dan jiwa ini Seperti membungkus roh kita Dan di jiwa ini Ada kendak Ada pikiran Ada emosi Perlu waktu Mengizinkan roh kudus Mengajar kita Supaya roh kita yang lahir Sudah lahir baru ini Supaya roh kita yang lahir baru ini Bisa memanifestasikan semua yang Tuhan deposit Dalam kehidupan kita Untuk keluar lewat jiwa kita Nah itu butuh waktu Butuh kerelaan Butuh didikan Tentu butuh juga Roh kudus yang mengajari kita Jadi Dalam kehidupan kita Apalagi kalau kita masih baru Ya Secara rohani Kita menyala-nyala Ya Kita semangat Dan itu sangat luar biasa Itu yang disebut kasih mula-mula Lalu Ketika kita mulai Melakukan apa yang Tuhan perintahkan Dalam prosesnya Kita ketemu banyak orang Dan tidak selalu orang setuju dengan kita Jadi kadang-kadang kita bisa mengalami penolakan Mengalami gesekan Tidak hanya dari orang-orang yang jauh Tapi dari orang-orang dekat Ya Dari rekan sekerja Dari Mungkin dari pendeta gembala kita Dari suami Dari istri kita Dari anak-anak Atau dari orang tua Ya Karena mungkin Kita mendapatkan sesuatu yang mereka tidak mengerti Nah dalam proses tersebut Seringkali jiwa kita itu menjadi luka Ya Menjadi Menjadi terpengaruh Ya Dan akhirnya bisa saja Dan bukan hanya bisa ya Ini sering terjadi Sesuatu yang kita dapatkan Dari roh kita yang sedelahir baru itu Waktu dia mau keluar Lewat jiwa kita Karena jiwa kita ini Ada luka misalnya Ada kecewa Maka terjadi gesekan Jadi Firman yang murni itu Waktu keluar lewat kita Ya Lewat Kepribadian Seorang hamba Tuhan Karena dia juga sedang bertumbuh Jadi kadang-kadang tidak Tidak Setiur 100% Ya Misalnya Ada dorongan untuk bernubuat Ya Dari roh kudus itu Ya Itu mungkin Satu dua kalimat Tapi waktu keluar lewat Mulut kita Karena itu lewat jiwa Cara berpikir kita Kalau itu Belum Dipulihkan sepenuhnya Karena memang seumur hidup Itu prosesnya Ya Itu bisa Bentuknya bisa berbeda Ya Bisa menjadi satu nasehat Yang membangun Yang memang seharusnya seperti itu Tetapi bisa juga Menjadi seperti Apa ya Namanya Seperti Agak menuduh Atau menghakimi Padahal Firman Tuhan berkata Orang yang bernubuat itu Membangun Menghibur Membangun Dulu saya pernah ingat ya Ketika Saya Beberapa kali hadir di Kebaktia Yang sangat-sangat Karismatik Jadi waktu kita berdoa Sebentar Tidak lama langsung Orang bernubuat Ya Ada vision Penglihatan Belakangan saya baru belajar Bahwa itu Kepekaan mereka Masuk dalam dunia roh Tapi dunia roh itu ya Ada roh-roh jahat Ada Malaikat-malaikat Ya Jadi kalau Kita ini Melihat dengan istilahnya Kacamata Firman Tuhan Kita bisa Menyeleksi Ya Tapi kalau Orang Seperti orang-orang Mungkin paranormal Yang tidak kenal Firman Tuhan Dia bisa masuk Dalam dunia roh Dan Melihat hal-hal Yang jelek Negatif Bahkan mungkin Bisa bertindak Untuk hal-hal Yang tidak baik Jadi Sebagian itu Kadang-kadang Mungkin dapat Tuntunan dari Tuhan Bahwa Ada sesuatu Yang Tuhan Ingin bereskan Dalam hidupmu Misalnya begitu ya Tapi kalau Nubuat ini keluar Dari orang yang Mungkin hatinya Luka Lalu Itu akan keluar Dengan nada Menghakimi Kamu harus bertobat Sebab Tuhan berkata Bla 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 Kayak begitu Sebaliknya Ketika Firman yang sama itu Keluar dari mulut Orang yang Sudah semakin Dewasa Sudah banyak Dibentuk oleh Tuhan Maka Nadanya bisa beda Misalnya begini ya Tuhan mengasih Engkau Ayo Bangkit Tuhan punya rencana Yang indah buat kamu Firman Tuhan berkata Tujuh kali orang benar Jatuh Dia akan bangkit Kembali Kalaupun kau jatuh Tidak sampai tergeletak Ayo Tuhan punya rencana Yang indah buat kamu Maju terus bersama Tuhan Ya kira-kira Kayak begitu Nah itu Perlunya Firman Logos itu Untuk menolong kita Ada guidelines Ya Ada pagar Jadi kita bisa bedakan Gitu Dalam pertumbuhan rohani kita Tentunya ya Memisahkan antara Nubuat Yang dari roh Atau ada istilahnya Lu buat Lu buat-buat Itu dari jiwa Kecampur itu Akhirnya paling Paling enak itu Kalau kita Mendoakan seseorang Kita gak kenal orang itu Kita gak Terbelakangnya Lalu kita Mungkin Menyembah Tuhan sebentar Atau berbahasa roh Tapi kalau sudah Sudah tune Sudah Apa Istilahnya sudah Pekat terus ya Mungkin pagi Sudah doa Misalnya Lalu ketemu orang Begitu doa itu Langsung bisa Keluar Perkataan-perkataan Profetik Yang dari Tuhan Yang roh kudus itu Gerakan Dari roh kita Jadi kita bisa Menyampaikan itu Dengan Dengan Tepat sekali Tapi kalau kita Sudah dipengaruhi Kita kenal orang ini Maka Ada Ada dua hal ya Bisa terjadi Waktu kita ngomong itu Kita Gabungkan dengan Pengetahuan yang Sudah kita tahu Tentang orang ini Dan itu memang Bisa sejalan Tapi bisa juga Itu jadi Tidak murni Yang kita sampaikan Tidak lain Sekedar pemikiran kita Ide kita Nah Firman Logos ini Menolong memisahkan Karena Kalau Yakubus bilang itu Nasehat Atau Hikmat yang dari atas itu Tidak memihak Tidak memecah belah Tapi Sesuatu yang baik Ini pentingnya Firman Firman Logos Coba bayangkan Ketika Abraham itu Berjumpa dengan Tuhan Setelah sekian lama Dia gak punya anak Dia punya Orang kepercayaan Namanya Eliezer Dan dia sudah pikir Sudah nanti Walaupun aku kaya Ini luar biasa Tapi nanti Yang akan mewarisi Kekayaanku ini Eliezer Jadi waktu Tuhan Menampakkan diri Kepada Abraham Terus Abraham bilang Ya Tuhan Apa sih yang mau Kau berikan kepada aku Ya Sebab Sekalipun aku Kaya Luar biasa Tapi nanti Yang mewarisi Kekayaanku itu Bukan anakku Karena aku gak punya anak Tapi Eliezer Hambaku itu Orang Damsik Terus Tuhan bilang Oh enggak Orang ini gak akan menjadi Ahli warismu Tetapi Anak kandungmu Nah waktu Tuhan bilang Itu anak kandungmu Yang akan Mewarisi Artinya Tuhan bilang Kamu akan punya anak kandung Itu firman yang Tuhan Bicara kepada Abraham Secara spesifik Itu firman Rema Dan waktu Abraham Berjumpa dengan Tuhan itu Waduh rasanya Kuat sekali Tapi setelah itu Kalau kita baca Kok gak ada hasilnya Istrinya akhirnya gak sabar juga Istrinya bilang Kau tau kan Tuhan tidak memberi aku Melahirkan seorang anak Karena itu pergilah Kawin dengan Hagar ini Supaya Dia punya anak Jadi mungkin dari situlah Aku akan punya anak Nah belakangan saya belajar Keliatan itu Ide itu gak muncul tiba-tiba Tapi setelah berkali-kali Akhirnya Abraham nyerah juga Ya udahlah Sayangnya Abraham Gak berdoa Gak tanya Tuhan Dan akhirnya Lahirlah Ismail Dan setelah itu 13 tahun gak ada Rema Gak ada firman Tuhan Secara khusus kepada Abraham Nah jadi Waktu kita mendapatkan Rema Kayak Abraham itu Kita mungkin menyalah-nyalah Tapi setelah itu Kita menghadapi realita Kok gak ada Keliatannya Nah itulah saat ini Kita perlu membaca Merenungkan lagi firman logos Atau catatan Renungan harian kita Tentang janji Tuhan Bahwa pada tanggal sekian Kalau kita mencatatnya Tuhan pernah berbicara Seperti Abraham itu Ya Tuhan sudah bilang Aku akan punya anak kandung Jadi walaupun dia Salah Dia lah Kawin dengan Hagar Mungkin Ya terpengaruh gitu Dengan cara berpikirnya Kan kalau kawin sama Hagar Dia hamil Lalu punya anak Kan itu anak kandungku juga Jadi kecampur ini Antara Yang dari Tuhan Dengan logika berpikir Yang memang istrinya Sodorkan Ya Kita belajar di Alkitab ya Dari sejak Adam Adam itu jatuh Karena Hawa Yang memberi Adam itu Untuk makan buah terlarang Jadi yang tergoda itu Hawa Ya Gak diceritakan memang di Alkitab Mustinya Abraham banyak sampaikan Kepada Hawa Barangkali ya Eh Ingat baik-baik ya Ini gak boleh dimakan buah ini Yang sebelahnya boleh ya Di tengah-tengah taman itu Ada dua pohon Ada pohon kehidupan Ada pohon pengetahuan Yang gak boleh dimakan Itu pohon pengetahuan Gak boleh dimakan Dipegang boleh Dipetik pun mungkin juga boleh Tapi abis itu dipetik Dibuang atau diinjek Karena gak boleh dimakan Tapi Hawa bisa berpikir Wah Yang itu mah Boro-boro Dimakan Dipegang aja gak boleh Diraba aja gak boleh Dan dia gak bilang Itu pohon yang mana Dia cuma bilang Di tengah-tengah taman Mungkin kesalahan Adam Karena gak ngajarin Hawa Dengan detil Nah Abraham juga begitu Yang berjumpa dengan Tuhan itu Abraham Yang mendapatkan Rema itu Abraham Tapi mungkin dia kurang Share ke istrinya Kurang doa bersama Barangkali Walaupun istrinya juga Menyebut dia Tuhannya Tapi pengertian Pemahaman Imannya itu gak sama Dan akhirnya yang menggerogoti Orang yang terdekatnya ini Sehingga akhirnya Tertunda Apa yang Tuhan janjikan Mundur lagi Karena Saran dari Dari Sarah Kita baca Mengenai Ayub Waktu Ayub Sudah habis-habisan Istrinya ngomong Masih tekun kau Menyembah Tuhan Kutukilah Tuhan Dan matilah kau Kira-kira kayak begitu Tapi Ayub ini Luar biasa Dia bilang Engkau bicara Seperti perempuan Gila Masa mau terima Yang baik aja Dan dalam hal itu Katanya Ayub Tidak bersalah Dalam perkataannya Ya Ayub bisa menang Dan akhirnya Tuhan memberkati dia Dua kali lipat Ya punya anak Laki-laki Anak-anak perempuan lagi Ya Mungkin dari istri yang sama Karena tidak diceritakan ya Tapi kita belajar disini Betapa pentingnya Kita itu Merenungkan janji Tuhan Kalau gak ada Rema Secara usus Tetap baca firman Renungkan Ucapkan akui Karena itu yang akan Menguatkan kita Ada saatnya Mungkin seperti Kitab Masmur ya Di Masmur Ada Bani Korah Juga Daud Mengalami Ketika orang bertanya Dimana alamu Mana buktinya Yang kau percayai Kok kamu gak berubah Mana yang Janji Tuhan Yang mengatakan Kamu diurapi Jadi raja Buktinya kamu Dikejar-kejar Sama saudrus Ada 400 orang Yang ikut dia Di Goa Adulam Orang-orang yang dikejar Hutang-hutang Dikejar penagi-penagi Hutang Debt collector Tapi sekian Belas tahun Daud bersama mereka Dan akhirnya Daud menjadi raja Dan mereka menjadi Orang-orang yang sangat Diberkati Ada masa-masa sulit Yang Daud alami Tapi dia pegang Firman Tuhan Bangunlah Bahaya jiwaku Berharaplah kepada Tuhan Ada karena Kesalahan Daud Dikejar-kejar oleh Absalom Tapi juga ada Karena memang Itu proses Yang memang Harus dia lalui Karena orang lain Karena Saul Tapi pada akhirnya Kita tahu Daud adalah orang Yang berkenan kepada Tuhan Ya Jangan berhenti Berharap kepada Tuhan Tetap renungkan Pegang firmannya Karena dia adalah Tuhan yang setia Menjanjikan Apa yang dia Sediakan bagi kita Orang yang percaya Haleluya Amin